Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Disini tolerans itu dalam bahasa alamnya tasamu Dan tolerans ini berasal dari bahasa latin Bapak dan Ibu Bahasa latin, bahasa latin itu bahasa amanah Latin itu ya sebelah wetannya cicahum lah ya Sebelah timurnya cicahum Bahasa latin, bahasa latin asalnya toleran Yang maknanya adalah bertahan atau membingkul Bertahan atau membingkul Kemudian tolerans yang artinya bertahan atau membingkul Itu dimaknai dengan saling membingkul Saling membingkul walaupun pekerjaan itu tidak disukai Atau kemudian memberi tempat kepada orang lain Memberi tempat kepada orang lain Walaupun kedua belah pihak tidak sependapat Jadi meskipun tidak sependapat Kita bisa memberi tempat kepada orang lain Itu maknanya tolerans atau tasamu Kemudian padanan dari toleransi adalah tasamu Tasamu dalam bahasa Arab yang maknanya adalah memberi kesempatan Saling memberi kesempatan Tasamaha ya tasamahu tasamuhan Ketika ada bahasa Arab Lafaz Arab diikutkan pada wazan Tafa'ala ya tafa'alu Maka maknanya adalah Untuk saling menguatkan Saling mengisi Jadi dengan bahasa tasamuh Tasamaha ya tasamahu Maka kemudian maknanya Saling mengizinkan dan saling memudahkan Sama dengan Sama dengan ta'awana ya ta'awanu ta'awunan Awana yu'awinu mu'awanatan Awana maknanya menolong Tapi ketika kemudian diikutkan pada wazan Tafa'ala menjadi ta'awanu Atau ta'awana ya ta'awanu ta'awunan Maka maknanya adalah Saling menolong Atau disebut dalam bahasa Arab Lil Musyarakah Apa katanya Bu? Oh memang benar Ibu-Ibu Sesuai dugaan saya cerdas semuanya Lil Musyarakah Untuk bekerja sama Lil Musyarakah Ada lagi Mohon maaf bukan berarti mengajarkan Kesadisan Kotala ya ta'lu kotlan Makananya Membunuh Tapi ketika Kotala yu'kotilu mu'kotalatan Awana yu'awinu mu'awanatan Kemudian Samaha yu'samihu mu'samahatan Tasamuh Tasamaha Itu maka Makananya Dari kotala Kotala yu'kotilu mu'kotalatan Makananya Berperang Jadi mu'kotalah itu Makananya Berperang Karena memang Ada upaya Saling Membunuh Itu Dalam bahasa Arab Oleh karena itu Makan Tasamuh Makananya Mengizinkan Dan saling Memudahkan Saling memberi Kemudahan Kemudian Dari beberapa Pemahaman diatas Maka Kemudian Kita Tarik Benang merah Apa Pertama Adalah Toleransi Berarti Sikap Menenggang Senggang Tidak Kemudian Saling Tegang Tidak Kemudian Saling Tenggang Tetapi Adalah Sikap Menenggang Tenggang Rasa Tenggang Tenggang Meninggang Jadi Tenggang Rasa Ya Makna Dari Toleransi Juga Makna Toleransi Dari Pemahaman Tadi Membiarkan Membiarkan Orang Ya Berlaku Berbuat Dengan Apa Yang Dia Yakini Benar Sebagaimana Dia Harus Membiarkan Kita Dia Membiarkan Kita Untuk Berbuat Apa Yang Dianggap Oleh kita Benar Jadi Membiarkan Makna Lain Membolehkan Membolehkan Kita Untuk Beribadah Sesuai Agama Kita Dan Kita Membolehkan Mereka Beribadah Sesuai Agama Mereka Apa Yang Dibangun Dari Sikap Menenggang Membiarkan Membolehkan Yaitu Pendirian Kita Kepercayaan Kita Dan Kelakuan Yang Dimiliki Oleh Kita Terhadap Yang Lain Tenggang Rasa Tepos Liro Itu Adalah Bahasa Kita Memaknai Toleransi Baik Sebelum Jauh Kita Melangkah Ada Yang Penting Yang Perlu Disampaikan Bapak Dan Ibu Sudah Hafal Semua Ayat Ayat Yang Akan Kami Baca Auzubillahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dibaca Bareng Bapak Dan Ibu Qul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Wala Antum A'bidun Ma A'bud Wala Ana A'bidun Ma Abattum Wala Antum A'bidun Ma A'bud Lakum Dinukum Waliyadin Ini Ayat Menjelaskan Tentang Apa yang Dipahami Oleh kita Yaitu Toleransi Membiarkan Orang lain Untuk Berkeyakinan Untuk Berbuat Untuk Bersikap Sesuai Dengan Keyakinan Anggapan Dan juga Ilmu Yang mereka Miliki Dengan Memberikan Ruang Kul Ya Ayyuhal Kafirun Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Wahai Muhammad Ya Ayyuhal Kafirun Nabi Muhammad Berkata Wahai Orang-orang Kafir Jadi kalau Kul itu Kul Itu Untuk Satu orang Kalau banyak Kulu Itu Ta'awan Itu Untuk Satu orang Ketika Banyak Ta'awan Nah Ketika Ini Disebutkan Kul Dan Yang Diucapkannya Oleh Allah Difirmankan Oleh Allah Yang ada Dalam Al-Quran Maka Khitobnya Maknanya Yang Diminta Untuk Menyampaikan Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kul Katakanlah Wahai Muhammad Ya Ayyuhal Kafirun Wahai Orang-orang Kafir Apa yang Dikatakan Nabi Muhammad La A'budu Ma Ta'budun Saya Tidak Akan Menyembah Ma Ta'budun Apa Yang Kalian Sembah Saya Tidak Akan Menyembah Apa Yang Kalian Sembah Wala Antum Abiduna Ma A'bud Wala Dan Tidak Akan Antum Kalian Orang-orang Kafir Abiduna Sebagai Penyembah Ma A'budu Apa Yang Aku Sembah Aku Menyembah Apa Yang Aku Sembah Dan Kalian Menyembah Apa Yang Kalian Sembah Aku Bukan Penyembah Apa Yang Kalian Sembah Wala Ana Abidun Ma Abattum Wala Dan Tidaklah Ana Saya Abidun Sebagai Penyembah Ma Apa Abattum Yang Telah Kalian Sembah Aku Bukan Penyembah Apa Yang Telah Kalian Sembah Wala Antum Abiduna Ma A'bud Wala Dan Tidaklah Antum Kalian Abiduna Sebagai Penyembah Ma Apa A'bud Yang Aku Sembah Kalian Bukan Penyembah Apa Yang Aku Sembah Disinilah Kemudian Tekanannya Lakum Bagi Kalian Dinukum Agama Kalian Wali Dan Bagiku Dinin Agamaku Agama Kalian Adalah Keyakinan Kalian Bagimu Agamamu Dan Bagiku Agama Agamaku Apa Yang Terkandung Dalam Penegasan Ayat Ini Yang Pertama Ini Gak Bapak Bapak Dan Ibu Jelas Kira-kira Bahasa Saya Ini Maklum Suaranya Gak Kayak Ibu Ibu Kalau Ibu Suaranya Merdu Merdu Apalagi Orang Orang Bandung Dari Airnya Saja Sudah Mendukung Untuk Memiliki Bahasa Yang Merdu Yang Bagus Paham Paham Bahasanya Bagus Baik Kita Lanjutkan Penegasan Dari Ayat Surat Al-Kafirun Barusan Pertama Kepercayaan Atau Keyakinan Bahwa Tuhan Yang Disembah Oleh Nabi Muhammad Dan Umat Islam Itu Berbeda Dengan Tuhan Yang Disembah Oleh Orang-orang Kafir Itu Penegasan Tidak Boleh Disamakan Tuhan Kami Adalah Allah Dan Tuhan Kalian Adalah Kalian Yang Disembah Oleh Kalian Itu Yang Pertama Yang Kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Dan Umat Islam Untuk Tidak Mencampur Adukan Kepercayaan Kepada Allah Dengan Kepercayaan Kemusyrikan Yaitu Menyembah Selain Allah Jadi Yang Pertama Tuhan Kami Berbeda Kata Nabi Muhammad Tuhan Apa Kami Adalah Tuhan Kami Dan Kalian Punya Tuhan Tersendiri Yang Kedua Bahwa Tidak Boleh Mencampur Adukan Dalam Ibadah Antar Agama Yang Ketiga Ketegasan Penolakan Nabi Muhammad Untuk Tidak Membahurkan Keimanan Kepada Allah Dengan Keimanan Dan Peribadatan Yang Diajarkan Oleh Orang Orang Kafir Jadi Ada Tiga Inti Dari Surat Al-Kafirun Yang Pertama Tuhan Umat Islam Berbeda Dengan Agama Lain Yang Kedua Tidak Boleh Mencampur Adukan Ibadah Antara Islam Dengan Agama Lain Dan Yang Ketiga Adalah Bahwa Keimanan Dan Peribadatan Tidak Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Orang-orang Kafir Maklum Nabi Muhammad Kan Datangnya Belakangan Pak Bapak dan Ibu Tentunya Tau Cerita Bagaimana Kaabah Dikelilingi Oleh Berhala Sejumlah 360 Tuhan Luar Biasa Kaabah Dikelilingi Oleh Tuhan Sejumlah 360 Tuhan Kenapa Ada sampai 360 Itu menunjukkan Keyakinan Dan kabilah Yang ada Saat itu Masing-masing Punya Tuhan Ya Belakangan Nabi Datang Untuk Merubah Semua itu Makanya Disini Ditegaskan Bahwa Apa yang Diajarkan Oleh senior-senior Nabi Muhammad Tidak sama Dengan Apa yang Kami bawa Saat ini Bayangkan Kalau kita Sekarang Cerama Dipusdai Aman Nyaman Ya Jumlah kita Besar Perlindungan Kita Kuat Tapi Dulu Nabi Muhammad Sendirian Menghadapi Orang-orang Kafir Yang sudah Begitu Melekat Keyakinannya Ingin dirubah Supaya Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Bisa dibayangkan Kalau bukan Atau tidak Didampingi Malaikat Jibril Dengan Malaikat Mikail Dimana Jadinya Bapak dan Ibu Sekarang aja Ya Maaf-maaf Ini Di sana-sana Pak Kalau di Pusdai Bandung Itu aman Sekali Di sana-sana Antar Solat Beda aja Kadang-kadang Terjadi Kesekan Ya kan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Jangan pernah Menyalahkan Solat Orang lain Sebab Solat itu Tanggung jawabnya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan dengan Manusia Bapak Ibu Jangan aneh Kalau saya Di kampus Uwin Bandung Itu ada Paling tidak Takbiratul Ikhram Yang saya tahu Itu ada Lima Moden Lima Moden Pertama Allahu Akbar Ada yang gini Nah itu kan Allahu Akbar Ada yang Allahu Akbar Baru dua Pak Ada lagi yang Allahu Akbar Kalau kami Orang-orang Arab Yang Solat di masjid Itu patah Bila gini Pak Jadi kayak Apel 17 Agustus Jadi gak Pakai gini Pak Langsung Ini kok ini Buka Bu Jadi Orang lewat Itu gak Nyangka Sedang Solat Pak Ada juga Yang Ada Ada juga Yang Nah ini Yang Solat Versi Unyil Nah Jadi Allahu Akbar Allahu Ini Itu Kadang terjadi Gesekan Bapak dan Ibu Maaf Di sini gak ada Bandung Sudah Clear semua Jangan Pernah Menyalahkan Solat Orang lain Karena mereka Niatnya sama Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Allah yang disembahnya Jadi Jem kok Mohon maaf Dengan Adanya Perbedaan Yang demikian Toleransi Yang tinggi Maka Kita akan Tetap Berdampingan Dan Damai Berjalan Bersama Ada Pekerjaan Yang sama Saling Menguatkan Sebab apa Untuk Ibadah Ingat Tanggung jawabnya Adalah Masing Masing Tidak ada Kemudian Kesalahan Dosa Seseorang Pindah Ke orang lain Kesalahan Seseorang Dosanya Kepada orang lain Tidak ada Itu Oleh karena Itu Yakini Bahwa Solat Kita ini Benar Tanpa Menyalahkan Solat Orang Lain Gimana Yang benar Yang benar Menurut Bacaan Beberapa Referensi Yang saya Tahu Tetapi Tidak Bermaksud Menyalahkan Yang lain Adalah Allah Ya Gini Kalau perempuan Ininya Ditutupkan Gatau ada Apapun Disini Allah Allahuakbar Jadi Ditutup Kalau laki-laki Ya Nah Tanpa Kemudian Mengatakan Bahwa Yang lain Salah Kok Kalau begitu Kebenaran Banyak Tidak Satu Satu Menurut Allah Yang mana Allah Yang tahu Kan Begitu ya Satunya Ini Satu Ini Satu Ini Satu Bisa Apalagi Yang namanya Surga Yang menjadi Balasan Itu Bukan Karena Hanya Solat Saja Kan Begitu Pak Nah Untuk Rasul Sendiri Itu Namanya Hadis Fi'li Karena Perbuatan Rasul Hanya Bilang Solat Sebagaimana Aku Solat Makanya Versinya Macem-macem Kalau Yang Dari Samping Sana Ngeliatnya Nempel Kalau Yang Dari Depan Bisa Jadi Sebenarnya Tidak Nempel Ibarat Sebuah Kertas Bu Kalau Dilihat Dari Atas Kertas Itu Lurus Panjang Kalau Dilihat Dari Samping Kertas Itu Kebawah Pendek Kalau Misalkan Ampat Beda Ukurannya Kalau Dari Samping Sini Layar Layar Ya Atau Kemudian Putih Lembar Putih Yang Berukuran Ampat Misalkan Tetapi Kalau Dari Pojok Maka Akan Terlihat Titik Yang Tidak Ada Yang Lain Titik Saja Oleh Karena Itu Bagaimana Yang Rasul Laksanakan Wallahu A'lam Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yakini Bahwa Itulah Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alehi Wasallam Gitu Bapak dan Ibu Ya Nah Dari Apa Yang Tadi Disampaikan Surat Al-Kafirun Dijelaskan Bahwa Surat Al-Kafirun Ini Termasuk Diturunkan Sebelum Nabi Hijrah Makanya Disebut Maktiyah Ada 6 ayat 6 ayat Dinamai Al-Kafirun Maknanya Orang-orang Kafir Diambil Dari Perkataan Al-Kafirun Yang Terdapat Pada Ayat Pertama Di Surat Tadi Sementara Asbabun Nuzulnya Ya Saat Itu Ada Petinggi Kafir Siapa Saja Pertama Adalah Walid Al-Mughirah Yang Kedua Aswad Bin Abdul Muttalib Yang Ketiga Umayyah Bin Khalaf Datang Kepada Nabi Menawarkan Kompromi Dalam Ibadah Karena Mereka Datang Lebih Awal Sementara Nabi Datang Belakangan Dan Pengikutnya Ternyata Ya Pada Waktu Itu Dianggap Oleh Mereka Potensi Besar Akan Berkembang Nanti Mereka Akan Kehilangan Umat Maka Menawarkan Kompromi Bagaimana Kalau Satu Tahun Kami Ikut Ajaran Islam Sholat Sebagaimana Islam Sholat Berperilaku Sebagaimana Islam Berperilaku Tetapi Nanti Tahun Depan Berubah Nabi Yang Ikut Kami Kalau Disini Mungkin Setahun Sholat Di Masjid Setahun Ibadah Di Gereja Seperti Itu Makanya Kemudian Allah Turunkan Surat Al-Kafirun Untuk Penegasan Bahwa Untuk Persolat Akidah Tidak Bisa Disampur Baurkan Sholat Tidak Bisa Kemudian Seminggu Sholat Gaya Islam Seminggu Gaya Lain Dan Seminggu Lagi Gaya Lain Agama Ada Lima Jadi Lima Agama Terus Sholat Berubah Tidak Bisa Seperti Itu Dan Memberikan Kesempatan Untuk Islam Melaksanakan Agamanya Itu adalah Toleransi Beragama Sebagaimana Kita Memberikan Kesempatan Kepada Yang Lain Untuk Menjalankan Agama Yang Lain Maka Itu Toleransi Toleransi Kita Terhadap Agama Yang Lain Apa Yang Kemudian Reaksi Nabi Ketika Kemudian Ditawarkan Bagaimana Kalau Setahun Sholat Versi Islam Setahun Lagi Sholat Versi Kafir Nabi Tegas Aku Berlindung Kepada Allah Dari Perbuatan Menyekutukannya Dan Turunlah Surat Yang Tadi Dan Ibu Bapak Ketahui Bahwa Betapa Bahwa Muslim Berbeda Dengan Kafir Kafir Disebutkan Dalam Al-Quran Sebanyak 525 Kali Apa Isi Daripada Ayat Ya Dengan Munculnya Kata Al-Kafir Ya Dalam Al-Quran Semua Adalah Mengasuh Pada Perbuatan Mengingkari Allah Subhanahu Wata'ala Mengingkari Nikmat Allah Juga Mengingkari Membangkang Hukum Allah Ya Dan Meninggalkan Amal Soleh Sebagaimana Yang Diajarkan Dalam Al-Quran Itu Adalah Ayat Pertama Yang Berkaitan Dengan Toleransi Batasannya Oleh karena Itu Maka Pada Ayat Tadi Untuk Persoalan Ibadah Tidak Bisa Mencampur Baurkan Untuk Persoalan Ibadah Tidak Bisa Kemudian Kita Berpartisipasi Masing-masing Lakum Jinukum Waliyah Maka Ayat yang kedua Kita baca Bareng-bareng A'udhu Bismillahirrahmanirrahim 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 Lizzalimin Lizzalimin Anaran Ahata Bihim Suradiquha Wa Iy Yastaghithu Yughasu Bima In Kalmuh Liyashwil Wujuh Biksash Sharabu Wasaat Murtafaqa Wakulilhaq Katakanlah Wahai Muhammad Alhaqku Mirrabbikum Kebenaran itu Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mirrabbikum Dari Tuhan Faman Maka Barang siapa Sha'a Yang berkehendak Falyukmin Berimanlah Kalau memang Mau iman Berimanlah Waman Dan barang siapa Sha'a Yang berkehendak Falyakfur Berkehendak Untuk memilih Jalan kafir Silahkan Inna A'tadna Sesungguhnya Apa Sesungguhnya Inna A'tadna Sesungguhnya Kami telah Menyediakan Apa yang disediakan Untuk siapa Lizolimina Bagi orang-orang Zolim Naran Neraka Apa neraka itu Ahatobihim Suradiquha Yang terus Bergejolak Mengepung Mereka Dan ketika Kemudian Mereka Minta Pertolongan Apa yang Allah Berikan Allah Beri air Minum Timah Air Minum Dari Leburan Besi Panas Yang Mendidih Dan setiap Kali Minum Maka Hanguslah Wajahnya Bi' Sasharobu Wasaat Murtafako Itulah Minuman Yang Paling Jelek Dan Tempat Yang Paling Buruk Jadi Jadi kita Hanya Memberikan Apa Kesempatan Surat Al-Kahfi Ayat 29 Al-Kahfi Ayat 29 Al-Kahfi Ayat 29 Mengatakan Bahwa Kebenaran Itu Hanya dari Allah Allah Jika Jika Kemudian Ada Orang Yang Berkuar-kuar Untuk Mengatakan Benar Sendiri Sementara Menyalahkan Orang Lain Apalagi Dalam Satu Agama Maka Katakan Bahwa Kebenaran Hanya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Yang Tahu Mana Yang Benar Itu Apa Yang Dikandung Dalam Ayat Ini Ayat Ini Mengatakan Bahwa Satu Kebenaran Dari Allah Sementara Ketika Kemudian Kita Bilang Bahwa Kebenaran Dari Allah Maka Kesalahan Datang Bukan Dari Allah Kesalahan Datang Bukan Dari Allah Semua Yang Dari Allah Pasti Benar Itu Harus Yakini Harus Tanamkan Dalam Hati Bahwa Semua Yang Dari Allah Pasti Benar Yang Kedua Manusia Itu Bebas Memilih Untuk Menentukan Pilihan Apakah Dia Mau Iman Ataukah Kemudian Mau Meninggalkan Iman Kepada Allah Berikan Kebebasan Karena Memang Allah Sudah Menentukan Dalam Al-Quran Bahwa Ketika Allah Menghendaki Orang Satu Dunia Bisa Iman Semuanya Tetapi Allah Memberikan Freedom And Free Will Bebas Berbuat Bebas Bertindak Bebas Berkeyakinan Disitulah Maka kemudian Allah Menyiapkan Tempat Terakhir Ada Surga Dan Neraka Kalau Guru 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 Kami Bilang Kalau Iman Semua Nanti Suara Surga Nanti Nerakanya Kosong Hanya Neraka Nanti Nerakanya Terlalu Penuh Disitu Kemudian Orang Dibebaskan Berbuat Karena Kalau Allah Yang Mengatur Ini Orang Nanti Akan Jadi Kafir Dan Orang Kafir Ini Akan Dimasukkan Dalam Neraka Sementara Ini Adalah Orang Orang Dipusdai Jamaah Hari Ahad Semua Orang Orang Baik Semua Orang Orang Benar Akan Dimasukkan Ke Surga Semuanya Tidak Ada Yang Masuk Neraka Amin Itu Sama Aja Dengan Allah Tidak Berbuat Adil Satu Sisi Menjebloskan Neraka Pada Orang Lain Itu Adalah Perbuat Yang Tidak Adil Oleh Karena Itu Dalam Ayat Ini Disebutkan Manusia Bebas Memilih Apakah Dia Mau Memilih Agama Allah Al-Islam Ataukah Dia Mau Memilih Agama Lain Itu Adalah Keadilan Allah Subhanahu Wata'ala Sekali Lagi Ketika Allah Memhormat Ketika Allah Kemudian Membatasi Orang Orang Tertentu Yang Menjadi Iman Sementara Yang Lain Akan Dijadikan Kafir Maka Berarti Allah Tidak Adil Bapak Dan Ibu Punya Anak Tentunya Ketika Punya Anak Dua Dua Dunya Ingin Menjadi Sukses Dan Menjadi Orang Yang Soleh Taat Beragama Relakah Adakah Orang Tua Yang Kemudian Biarkan Satu Jadi Islam Biarkan Satu Jadi Kristen Ada Tidak Semua Menghendaki Bahwa Anak Kita Menjadi Orang Baik Menjadi Orang Soleh Tetapi Kemudian Setelah Mereka Bergaul Berbaur Apa Jadinya Tidak Sedikit Keluarga Yang Kemudian Anaknya Agamanya Bermacam Macam Betul Bapak Ibu Iya Ada Yang Sampai Anak Kelima Agamanya Satu Satu Bu Biarkan Ini Islam Yang Ini Kristen Yang Ini Buddha Yang Ini Kau Mucu Itu Untuk Pendidikan Islam Pendidikan Islam Itu jelas Menyalahi Kurikulum Tetapi Kemudian Faktor Yang Menyebabkan Mereka Memilih Yang Lain Itu Adalah Kebebasan Dari Orang Tua Saya Yakin Ketika Orang Tua Dari Awal Menyekolahkan Masukkan Dia Ke Pesantren Setelah Itu Kemudian Masukkan Dia Dalam Pendidikan Islam Saya Yakin Mereka Semua Akan Menjadi Muslimin Ini Artinya Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Itu Salah Karena Apa Yang Dilakukan Orang Tua Menyamakan Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Kebebasan Untuk Memilih Apapun Karena Allah Sudah Menjanjikan Bahwa Bagi Yang Baik Ada Surga Bagi Yang Jahat Ada Raka Yang Kedua Manusia Itu Bebas Memilih Untuk Menentukan Pilihan Apakah Beriman Ataukah Menjadi Kafir Atau Ingkar Kepada Allah Sementara Yang Tiga Manusia Pilihan Ini Akan Mengandung Konsekuensi Bagi Yang Iman Bagi Yang Yakin Terhadap Allah Maka Dia Sudah Dijanjikan Dengan Surga Dan Bagi Yang Tidak Iman Maka Allah Tempatkan Dalam Neraka Itulah Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Bukan Berarti Allah Sudah Memformat Dari Awal Untuk Mengkafirkan Orang Dan Satu Sisi Lain Menjadikan Orang Mumin Dari Bayi Tidak Bapak Dan Ibu Tentunya Semua Anak Lahir Dalam Membawa Fitrah Al-Islam Orang Tuanya Yang Yang Akan Menyebabkan Anak Itu Menjadi Majusi Anak Itu Menjadi Yahudi Anak Itu Menjadi Nasroni Orang Tuanya Yang Berperan Disitu Artinya Jelas Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Keberagaman Mereka Dalam Beragama Itu Ditentukan Oleh Orang Tua Paham Badan Ibu Jadi Amankah Mudah Kalau Kemudian Ketika Ketika dibangunkan Bingung Bingung Ya Perasaan Hanya sebentar Tapi Begitu Keluar Ya Uangnya Sudah Tidak Bisa Dipakai Oh Kalau Gitu Kami Di Gua Ini Sampai Ratus Ratus Tahun Nah Disini Disebutkan Bahwa Dari Iktibar Cerita Yang Tadi Dilukiskan Dalam Ayat Bahwa Kemah Kuasaan Allah Terhadap Segala Yang Terjadi Di Alam Ini Dan Kemudian Manusia Sebagai Makhluknya Tidak Boleh Memaksa Apa Yang Sudah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dia Kristen Yang penting Tidak Mengganggu Ketika Kemudian Ibadah Kita Diberi Kesempatan Ya Banyak Adek-adek Kita Yang kerja Sama Orang Kristen Dan Tapi Kemudian Ketika Jumat Dikasih Kesempatan Untuk Jumat Ketika Zuhur Dikasih Kesempatan Untuk Sholat Dan Begitu Juga Waktu-waktu Yang Lain Ini Artinya Maka Keberagamaan Muslim Meskipun Berada Di pekerjaan Yang Non-Muslim Tetap Dilindungi Bahkan Kemudian Dianjurkan Mohon maaf Ada Teman Pak Mujib Namanya Itu Biasa Ngasih materi Di lembaga tertentu Bawa saya kasih tau Itu Pimpinannya Kristen Pimpinannya Kristen Pembina 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 Pembinaannya Islam Pembinaannya Islam Yang Ikut Dibinanya Orang Kristen Juga Pak Orang Kristen Juga Saya Ditanya Sama Pak Mujib Pak Direktur Kenapa Kok Pembinaan Yang Ya Dilakukan Ini Pembinaan Gaya Islam Saya Sebagai Muslim Dan Bukan Dari Agama Anda Yang Didatangkan Dia bilang Pertama Mayoritas Pekerja Kami Adalah Muslim Kedua Ternyata Dengan Pembinaan Agama Mereka Dikuatkan Agamanya Produknya Jauh Lebih Hebat Jadi Orang-orang Islam Kemudian Dibina Keislamannya Sehingga Kuat Keislamannya Maka Semakin Produktif Dan produktivitasnya Semakin Tinggi Orang Kristen Yang Ikut Juga Sama Karena Memang Agama Mengajarkan Tentang Kebaikan Semua Agama Mengajarkan Tentang Kebaikan Jujur Semua Juga Mengajarkan Jujur Tidak Korupsi Semua Juga Mengajarkan Tidak Korupsi Tekanan Tekanan Yang Begini Dengan Pendekatan Agama Dan Dalil-dalil Yang Disampaikan Maka Kemudian Menyebabkan Kekuatan Keagamaan Semakin Tinggi Dan Dengan Tingginya Kekuatan Keagamaannya Keyakinannya Kepada Allah Maka Kerjanya Semakin Rajin Produknya Semakin Tinggi Itu yang Menjadi Alasan Sang Direktur Makanya Rutin Setiap Bulan Itu Didatangkan Untuk Memotivasi Agar Beragama Yang Lebih Kuat Yang Yang Ketiga Dalam Surat Yunus Disebutkan Kita Barang Baca-baca Bapak dan Ibu Auzubillahi Minasyaitanir Rajim Wa Minhum Min Yukminu Bihi Wa Minhum Mal La Yukminu Bihi Wa Rabbuka A'lamu Bil Mufsidin Wa In Kazzabuka Fakulli Amali Walakum Amalukum Antum Bari'una Mimma A'amal Wa Ana Bari'um Mimma Ta'amalun Wa Minhum Dan Diantara Mereka Man Orang Yukminu Yang Beriman Wa Minhum Dan Diantara Mereka Man Orang La Yukminu Yang Tidak Beriman Jadi Selalu Dua Ini Di Dunia Ini Ada Yang Beriman Dan Ada Yang Tidak Beriman Kemudian Kemudian Melanjutkan Firmanya Wa Rabbuka Dan Tuhanmu A'lamu Maha Mengetahui Bil Mufsidina Bagi Mereka Yang Merusak Jadi Ini Tekanannya Mufsidin Orang Yang Beriman Sudah Biasa Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Pun Tidak Sedikit Tetapi Kemudian Yang Allah Tekankan Adalah Jangan Sampai Merusak Bapak Dan Ibu Apal Dalam Surat Disebutkan Zohar Al-Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bimaka Sabat Aidin Nas Munculnya Kerusakan Di Bumi Dan Di Laut Oleh Tangan Tangan Manusia Allah Tidak Pernah Berbuat Terusak Kita Coba Untuk Agak Detil Misalkan Kejadian Di Kalimantan Apa Yang Menyebabkan Banjir Dan Longsor Jawabannya Adalah Penebangan Pohon-pohon Yang Ada Di Hutan Ya kan Bapak Ibu Sehingga Yang Turun Kedarat Yang Turun Ke rumah-rumah Kedataran Itu Kayu-kayu Balok Ini Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Ulah Manusia Begitu Juga Kerusakan Dalam Hubungan Toleransi Orang Saling Menghina Orang Saling Mengejek Antar Agama Mungkin Mungkin Masih Bisa Tapi Ini Interagama Sesama Muslim Ya Bapak Ibu lah Sudah Menyaksikan Tapi Tidak ada Orang Bandung Setiap Demo Tidak ada Orang Bandung Orang Luar Semuanya Tidak ada Mungkin 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 Ya Allah Begitu Di hati Itu Notong Orang Dengan Mudah Mengkafirkan Orang Lain Padahal Disini Allah Yang Tahu Orang Yang Baling Allah Didik Adalah Orang Yang Merusak Bukan Orang Yang Tidak Iman Bukan Orang Yang Mumin Apalagi Yang Mumin Yang Mumin Adalah Kekasih Allah Bukan Orang Yang Tidak Beriman Tetapi Mufsidin Orang Yang Merusak Jadi Di Tengah Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Tidak Beriman Ini Ada Mufsid Orang Yang Merusak Merusak Toleransi Merusak Kebersamaan Merusak Ketenangan Merusak Kedamaian Sehingga Orang Gelisah Dan Beragama pun Menjadi Luntur Dan ketika Kemudian Orang Lain Mereka Mendustakan Wahai Muhammad Kata Allah Katakan Li Amali Ini Adalah Amalku Dan Silahkan Itu Itu Adalah Amalkah Kalian Ini Sebentar lagi Tanggal 25 Ini Ada Apa Ada Natal Iya Lakum Amal Silahkan Itu Adalah Amal Kalian Li Amali Jangan Kemudian Natal Solat Libur Gak Boleh Kalau Sudah Berkaitan Dengan Ibadah Gak Boleh Dicampur Adubkan Lakum Amal Kata Allah Juga Dalam Al-Quran Surat Yunus Dikatakan Lakum Amal Silahkan Itu Amal Kalian Li Amali Dan Inilah Amalku Kalian Tidak Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Aku Lakukan Kalian Tidak Bertanggung Jawab Apa Yang Aku Lakukan Adalah Tanggung Jawab Ku Sendiri Dan Begitupun Apa Yang Engkau Lakukan Adalah Tanggung Jawab Mu Sendiri Di Depan Tuhan Di Depan Allah Dan Saya Terbebas Saya Tidak Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Itu Jadi Kita Lurus Saja Waktunya Tuhur Sholat Biasa Tanggal 25 Mereka Ibadah Kita tetap Sholat Dan Seterusnya Ini yang kadang-kadang Muncul bagaimana Kalau mengucapkan Selamat Jawabannya Sudah banyak Di Youtube Bu Gak usah ditanyakan Di sini Buka Youtube Ucapan Selamat Natal Dibuka Itu versinya Macem-macem Ada yang bilang Gak boleh Selalu dua itu Ada yang bilang Gak boleh Ada yang bilang Boleh Selalu dua itu Tinggal pilih yang mana Keyakinan kita Gak boleh Silahkan Gak apa-apa Tinggal gak usah Ngucapkan Lo gampang kok Ya kan Apalagi kalau kita Lebih cenderung Homogen Teman-teman kita Muslim Muslimah Semua kan gitu Yang kadang bingung itu Kerjaan-kerjaan Yang bersinggungan Dengan Agama-agama lain Teman-teman kita Yang punya agama Agama lain Tetapi gak usah bingung Pilihannya Jawabannya Selalu dua itu Boleh Ataupun Tidak Tinggal Kalau kita yakini Tidak Mereka juga Gak mengharapkan Gak Bukan hal yang wajib Kan begitu Jadi Tidak usah Dipertentangkan Baik Surat Yunus Barusan Kandungannya Adalah Pertama Sikap Dan pandangan Manusia Setelah Nabi Muhammad Diutus Sebagai Rasul Dan membawa Kitab suci Al-Quran Ada golongan Yang iman Dan ada yang tidak Iman Selalu dua Yang iman Dan yang tidak Sampai sekarang pun Seperti itu Yang kedua Allah maha Mengetahui Sikap Dan perilaku Orang yang Takwa Yang selalu Berbuat kebaikan Dan orang kafir Yang Berbuat Kerusakan Di muka Bumi Jadi ada Orang Islam Kalau melakukan Keislamannya Maka Senantiasa Selalu Berbuat Baik Dan saat itu Orang-orang kafir Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Selalu Berbuat Kerusakan Zaman itu Bahkan Rasul pun Berkali-kali Dicoba Untuk Dibungu Makanya tadi Di awal saya bilang Kalau saja Tidak ada Mereka Jibril Dan Mikail Yang selalu Mendampingi Bahkan Dia Bilang Muhammad Apakah Akan aku Binasakan mereka Tinggal bilang Aku akan Binasakan Tapi Apa yang Kemudian Nabi sebutkan Apa yang Disebutkan Coba Allahumma Allahumma Khir Qawmi Allahumma Apa Jawabannya Coba Fainnahum La Ya'alamun Allah Maafkan Umat Kami Umatku Kenapa Karena Mereka Tidak Tau Tidak Mengerti Kenapa Mau Membunuh Saya Padahal Nabi Muhammad Kekasih Allah Yang akan Meluruskan Mereka Ya Nabi Bilang Ini Adalah Ketidaktahuan Mereka Tetapi Apa Kemudian Nabi Dengan Mau Berbuat Jahat Pada Nabi Kemudian Nabi Langsung Membunuh Atau Kemudian Nabi Mendoakan Supaya Mereka Hancur Tidak Ibu Dan Bapak Tau Bagaimana Cerita Sarokoh Yang Dengan Menghunusan Pedang Tinggal Sedikit Saja Sedikit Lagi Tapi Kemudian Dihentikan Oleh Malaikat Kemudian Ya Pedangnya Jatuh Diambil Oleh Nabi Apa Kemudian Sorokoh Dipedang Oleh Nabi Tidak Itulah Akhlak Akhlak Muslim Jadi Allah Tau Orang Orang Kafir Yang Akan Merusak Bahkan Mungkin Disini Ada Juga Yang Hanya Islam KTP Yang Kerjaannya Kemudian Menipu Mohon Maaf Ada Yang Korupsi Ya Iya Kalau Kita Lihat Ada Pertanyaan Begini Kok Itu Di Penjara Koruptor Orang Orang Islam Kebanyakan Saya Jawab Ya Orang 90% Penduk Indonesia Ini adalah Muslim Pejabat Pejabat Diatasnya Pun Persentase Tertingginya Muslim Jadi Bukan Gak Salah Islam Tapi Karena Jumlah Terbesar Muslim Pejabat Juga Muslim Kemudian Yang Terjaring Pun Orang Orang Islam Dan Mereka Bertobat Dan Kembali Ke jalan Yang Lurus Dan Benar Baik Yang Ketiga Untuk Orang Orang Yang Beriman Maka Wajib Mengajak Untuk Berbuat Benar Wajib Mengajak Untuk Masuk Islam Wajib Mengajak Untuk Sholat Hanya Sebatas Mengajak Sebatas Mengajak Tidak Boleh Memaksa Sebab Apa Seseorang Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain Tetapi Masing-masing Akan Memikul Dosanya Sendiri Ini Yang Disebut Tidak 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 Apa 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 Dilakukan Oleh Orang Tersebut Maka Dosanya Pun Akan Menimpa Dirinya Sedikit Penjelasan Disini Bahwa Surat Yunus Surat Yunus Ayat 40 94 Dan 95 Ini Diturunkan Di Madinah Dalam Surat Ini Ditampilkan Kisah Nabi Yunus Dan Pengikutnya Yang Teguh Imannya Ada Golongan Yang Membenarkan Terhadap Kerosulan Nabi Muhammad Yang Terhadap Penjelasan Berikutnya Dan Juga Nabi Muhammad Ada Yang Apa Tidak Mengimani Bapak dan Ibu Tahu Ketika Cerita Sepulang Dari Mi'raj Islam Mi'raj Siapa Yang Iman Pada Nabi Saat Itu Abu Bakar Sinti Padahal Sebelumnya Sudah Banyak Yang Iman Tapi Begitu Diuji Bagaimana Cerita Nabi Tentang Masuk Ke Mi'raj Sampai Ketemu Dengan Allah Langsung Bubar Hanya Satu Abu Bakar Sinti Padahal Tadinya Sudah Banyak Yang Iman Kepada Nabi Muhammad Ujian Bagi Orang Mumin Memang Banyak Hal-hal Yang Harus Kita Yakini Meskipun Tidak Masuk Akal Karena Agama Itu Mengandung Paling Tidak Tiga Unsur Yang pertama Unsur Ilmu Ilmu Ini Sudah Pasti Al-Quran Isinya Ilmu Yang kedua Isinya Supra Natural Apa yang Belum Menjadi Ilmu Yang Supra Rasional Seperti Romawi Saat itu Yang masih Luar biasa Kuat Tetapi Ternyata Dikalahkan Itu Diceritakan Dalam Al-Quran Dan Al-Quran Menyebutkan Waktu itu Masih Kuat Yang Ketiga Yang Ira Irrasional Oleh karena itu Menerima Al-Quran Dengan Iman Bukan Hanya Dengan Akal Bangkit Dari Kubur Ada Orang Dimakamkan Sudah Meninggal Ditutup Likat Berapa ikat Kalau mayat itu Berapa coba Enggak usah dipraktekkan Coba berapa Berapa ikat Ada empat Satu Dua Tiga Empat Dihadapkan Ke Barat Terus Dibilang Bangkit Bakal Bangkit Saya pada waktu itu Berurusan Di Pas Waktu KKN Wah Mungkin itu Mayat bisa bangkit Udah Meninggal Kemudian Dikafani Diikat lagi Begitu juga Sudah diikat Ditutup Pakai Pakai Apa Bambu Iya Kayu Bambu lah Diurugin Lagi Gimana bisa bangun Nah inilah Saya bilang Yang namanya Agama itu Satu yang terakhir Kita harus yakin Dan terimanya Dengan hati Apa-apa Yang Irrasional Yang Tidak Diterima oleh Akan Kenapa Karena Akal Kitanya Saja Yang Tidak Mampu Untuk Menangkap Ilmu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Oleh karena Dari penjelasan Tadi Sementara Nanti kita Dialog dulu Barangkali Pemberannya Itu Maka Bagaimana 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 Sikap Bagaimana 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 Wala nisa'um min nisa'in asa'aya kunna khairan minhun Wala talmizu anfusakum Wala tanabazu bil alqab Bisalismul fusuku ba'dal iman Wa man lam yatub fa'ulahi kawmuz zalimun Ya ayyuhal lezhin haman ujtalibu kathiraan minal zann Inna ba'dal zann ism Wa la tajassassu wa la yagdab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan Fakarihtumuh Wattaku allahu Inna allaha tawabur rahim Ya ayyuhal naas inna khalaqnaakum min zakari wawusaa Wajajajalnaakum shu'uban wa qabaila lita'arufu Inna akramakum inda allahi atkakum Inna allaha alimun khabir Jadi dari tadi pembahasan yang di awal Pertama perlu kita baris-baris bawahi Bahwa kita bersaudara Orang-orang mu'min ini bersaudara Jangan sampai karena perbedaan mengangkat tangan Jadi saling ejek Saling sikut Sehingga apalagi sampai keluar Itu salah dan neraka Na'udhu bin alim Pokoknya mau ngangkat dimanapun Mau dengan cara unyil pun Mudah-mudahan itu benar Dan mudah-mudahan masuk surga Jangan sampai pelit bapak dan ibu Orang surga bukan milik kita kok Ada orang yang gak boleh Gak boleh masuk surga Orang lain gak boleh Gak boleh kamu Kamu pasti neraka Ini pelit-pelit amat Surganya surga siapa Kok mau dimonopoli Mohon maaf saya pernah cerita Ada profesor Kemudian wafat Hingga Sedang khutbah Yang kedua Idul Adha Begitu khutbah Selesai Langsung Jatuh dan wafat Minggang Kemudian Terjadilah dialog Di kampus Nanya ke saya Set Profesor kemarin Wafat Ketika Habis Habis Khutbah Gimana itu Jakural Jannah Saya bilang langsung Bukannya dihisap Masuk surga Tanpa dihisap Karena sedang ibadah Selesai Khutbah Dan kemudian Juga Doa dari semua Jamaah Yang jumlahnya Ribuan Langsung kan Allahumma Begitu Wafat Langsung apa Allahumma Tidak lah Tetap katanya Dihitung amal baik Dan buruknya Saya bilang Ente Surganya Allah Aja Kok pelit-pelit Amat Tinggal doakan Mudah-mudahan Masuk surga Gitu aja Saya bilang Jangan kemudian Dia menentang Tidak bisa Katanya Amal baiknya Akan dihitung Amal jahatnya Akan dihitung Tidak lah Saya bilang Doakan Mudah-mudahan Masuk surga Jadi Sedendam Apapun Bapak dan Ibu Kepada Teman kita Yang muslim Mumin Kalau sudah Wafat Jangan dilanjutkan Apalagi Kemudian Sampai kemudian Di depan Jenazahnya Aman Ayah Kayak orang urusan Di neraka Gak boleh Kayak gitu Surga-surganya Allah Tinggal Mendoakan Perang Ketika masih hidup Ada perbedaan Ketika masih hidup Tapi begitu Wafat Langsung Tidak doakan Mudah-mudahan Allahumma Fillah Warah 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 Doakan Kenapa Toh Pertama Doa terhadap Orang Mumin itu Ibadah Doa itu Ibadah Doa itu Ibadah Kenapa Karena menjalankan Perintah Allah Hujudu'uni Astajib Laku Doalah Padaku Berarti Doa itu Perintah Karena Perintah Allah Maka Doa Ibadah Yang kedua Doa itu Mesti baik Nabi Segitu Ditawari oleh Jibril Nabi Mereka Sudah Mau Membunuh Anda Mereka Membuat Dijik Anda Rontok Mau Diapakan Mereka Saya siap Untuk Melaksanakannya Kata siapa Kata Jibril Apa Yang Nabi Bila Tidak Saya maafkan Kenapa Karena mereka Tidak tahu Itu Doa itu Harus selalu Baik Oleh karena itu Maka Cukuplah Kalau ada Perbedaan Perselisihan Dengan saudara Apalagi Dengan Tetangga Kalau sudah Wafat Kita harus Datang Dan Mendoakan Yang Baik Ikhwah Oleh karena Ikhwah Kalau kemudian Ada perbedaan Fa Aslih Baina Akhweikum Aslih Aslih Itu artinya Damaikan Jangan Biarkan Mohon maaf Bapak dan Ibu Kalau Di kampus Teman Ada yang Kemudian Buang muka Ketemu saya Ini saya Pribadi aja Langsung Saya ambil Tangannya Untuk Kedua Pertama Sudah lewat Kok dia Buang muka Nah Keduanya Begitu mau Papasan Saya siap-siap Begitu Buang muka Lagi Saya ambil Tangannya Ambil Saya bilang Ente kok Saya buang muka Apa salah saya Enggak Enggak Saya gak tahu Walaupun Enggak tahu Pak Nah Akhirnya Ngobrol Nah Disitu Jadi Asli Damai Langsung Besoknya Saling sama lagi Sebab Gak enak Dalam hati Hidup Saling Buang muka Ada yang Buang muka Gak enak Betul gak Baji Baji Ketemu Sama Temennya Sama umur 40 tahun Besarkan sama Baji ya Sama umur 40 tahun Papasan Gimana Kalau kemudian Buang muka Sakit hati Jadi daripada Sakit hati Terus Pegang aja Bu Haji Ini dari mana Kenapa 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 Sayang Sampai sini Sudah Kita Rangkulan Besok Akur Kembali Akrab Lagi Jangan Dibiarkan Apalagi Kemudian Membangun Kekuatan Disananya Ada apa Cerita Untuk Saling Memusuhi Dan ini Banyak Terjadi Bapak Sehingga Kesekan Terus Yang ada Jadinya Hidup Tidak Nyaman Orang yang taqwa Tidak Pernah Buang muka Orang yang taqwa Tidak Pernah Bermusuhan Dengan orang lain Orang yang taqwa Meskipun Dimusuhi Tidak Pernah Memusuhi Orang lain Orang yang taqwa Orang yang taqwa Akan selalu Tabassu Nabi itu Kelebihannya Ketika ketemu Dengan orang lain Wajahnya selalu Senyum Senyum Makanya Nabi bilang Tabassu Muka Ila Wajhi Akhika Sodakoh Kalau ibu dan bapak Ini punya segala-gala Tapi kalau mahasiswa Saya ngobrol Anda Uang Gak punya Ya Mobil Apalagi Sodakoh Untuk Ada yang numpah Gak bisa Jadi udahlah Satu aja Anda Sodakoh Senyum pada teman Anda Udah itu aja Saya bilang Sebab bapak Senyum yang ikhlas Itu menjadi sodakoh Bagi Orang yang senyumnya Gimana taq Kalau kemudian Yang disenyuminya Gak Gak Balas senyum Masih tetap aja Benci Ya Terlepas dia mau Berbalas benci Mau senyum Itu bukan urusan Tapi kalau kemudian Dia wajahnya benci Pegang Saya bilang Tanyain Kenapa benci saya Gak gitu Nah ini kenapa Karena memang Hidup ini harus Ikhwah Harus bersaudara Yang kedua Jangan pernah Menghina orang lain Menyalahkan orang Lain Ibadah orang lain Ya Biarkan Ibadah kita Yakini bahwa Ini yang paling benar Dan ini yang akan Menyelamatkan Kita Yang berikutnya Banyak orang yang Suuzon Dan ini harus Dikendalikan Jangan sampai Kemudian berlarut Berlarut-larut Kemudian jadi cerita Permusuhan Saling membangun Kekuatan Bapak dan Ibu Tentunya menyaksikan Betapa sekarang Hoax itu Menjadi Bumerang Bapak dan Ibu Menyaksikan Bagaimana Irian Jaya kemarin Dari hoax Sampai Luar biasa Semua orang Non-Pribumi Diusir dari Irian Jaya Dari apa Tajassu Dari Hal-hal yang Tidak benar Sumbernya Tetapi Sengaja Diprovokasi Sehingga Uhuah Menjadi rusak Padahal Ini harus Dibangun Dan diperkuat Karena memang Amanat dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan yang terakhir ini Ya Kita bahwa Allah Ciptakan Itu selalu Berpasang-pasangan Ada laki dan ada Perempuan Dari Dua orang Kalau dulu Nabi Adam Dengan Siti Hawa Bapak dan Ibu Itu benar-benar Dunia milik Berdua Dunia milik Berdua Ini kalau Ustaz Bapak namanya Pak 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 Fajar Pak Fajar Kemudian kelihatan 50-an Semuran dengan saya Pak Fajar Ini dulu Ketika masih muda Itu merayu Ibu Atau istrinya Yang sekarang Mah Mangginya kan sudah Mah papalah Pokoknya dunia ini Hanya milik Kita berdua Jadi yang lain Semua ngontrak Dek Atau kalau mau panggil adek Dek Dunia sebesar ini Hanya kita berdua Nah itu kalau Nabi Adam Dengan Siti Hawa dulu Itu memang betul Dunia ini milik Berdua Kalau model kita Serakahnya Nabi Adam Pasti tanah ini Dikapling semua Nabi Adam Dikapling semuanya Nanti yang datang Berikutnya Suruh bayar Coba bayangkan Dunia ini milik Nabi Adam Dengan Siti Hawa Dikapling Saya ingat Cerita Mertua Saya datang Tahun 68 Ke Jakarta Ini rawak Belum ada pemiliknya Tapi karena Tidak berpikir Bisnis Saya hanya Mengkapring 20 bata Untuk Rumah saja Ternyata Kalau yang otaknya Udah Bisnis Datang dari kampung Hektaran Dikapring Pak Sekarang jadi Kaya raya Orang tua Mertua Itu cuma 20 aja Itu Kalau tahu Saya mikir Katanya tanah Harganya Sampai miliaran Dulu Akhir saya Kapring Gitu Karena ikhlasnya Cukup dengan Apa yang Ada Dan cukup Dengan 20 Bata Makanya Yang 20 Bata Itu aja Padahal rawak Dan masih belum ada Pemiliknya Tahun 68 Itu Nah Oleh karena itu Dari dua Siti Hawa Dan Nabi Adam Ini Kemudian lahirlah Sampai kemudian Syurubah Ya Waqobailah Berkelompok Ya Dan juga Ada suku-suku Bangsa Sampai kemudian Meluas 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 Sampai penghuni dunia sekarang 6 miliar lebih Dari dua orang Dulu Nabi Adam Dan Siti Hawa Jadi anak-anak kita Gak bisa lagi Monopoli Bumi ini Bahwa Bumi dunia ini Hanya milik berdua Sebab Nyatanya Bahwa Penghuni Bumi sekarang 6 miliar lebih Indonesia saja sudah 300 jutaan Indonesia saja Alhamdulillah kita masih Sehat Dan Islam Ya Itu tidak Mengenal Bayiqul Qalbi Meskipun dunia ini Semakin sempit Hati kita Tetap luas Karena pandangan kita Bukan hanya Bumi ini Tapi pandangan kita Sampai ke akhirat Nanti Karena yang diurus kita Bukan hanya Bumi ini Tapi yang diurus kita Adalah kepanjangan Akhirat nanti Jadi Hidup ini tidak sempit Dunia ini bukan Hanya ini Tetapi ada dunia Dan Ada kehidupan yang Lebih dari segalanya Yaitu akhirat yang Kekal dan abadi Insyaallah Kita semua akan menjadi Selamat Dan menjadi Hamba Allah yang Takwa Amin Kalau kita masuk ke Bagaimana kedua Diberitaukan Kepada Jumat yang Adil Silahkan nanti Abun Protokofi Tema yang Lalu Masalah Kalkin Dan Kejelasannya Sudah Protokofi Dan Nampaknya Di belakang Bagaimana Bagaimana Cukup jelas Dan Kita Mendapat Pelajaran hari ini Sudah Baga Berbeda Karena jelas Menerangkan Pas mampur Ayatnya Maksudnya Dan Alhamdul Mungkin Ini Ada metode baru Yang bikin Para Bapak Ibu Lebih Jelas Untuk Menyelah Ayat-ayat Silahkan Bapak Ibu Yang menekan Bertanya Memangga Bungu Bungu Mungkin Kita langsung Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Hari ini Kita akan mendapatkan Pelajaran Mengenai Toleransi Yang Ternyata Memang Berada Di dalam Apur Tadi Di dalam Tepat Toleransi Itu berarti Tidak Berasa Kemudian Juga Memberi Membiarkan Orang Apa yang Dianggap Benar Kemudian Memberikan Beribadah Suhaiden Agamannya Ternyata Di dalam Tangan Kita ini Orang Yang sudah Menganut Islan Mumin Ternyata Dioyak Oyo Nah Ini Padahal Kalau kita Bicara Masalah Toralansi Itu Semua Umat Jadi Tidak Melihat Apakah Itu Ketika Islam Dan Sebagainya Kalau kita Lihat Ternyata Bahwa Ini Oleh Orang-orang Norislam Ini Kata Toleransi Itu Disalahgunakan Yaitu Mereka Ingin Toleransi Padahal Kita Toleransinya Itu Silahkan Yang Dikatakan Agamamud Dan Agamaku Bagaimana Bagi Mereka Toleransi Ini Justru Mereka Mencari Kebebasan Untuk Memaksa Kepada Umat Islam Untuk Dijadi Murta Nah Ini Sikap Yang Seperti Ini Kita Harus Bagaimana Karena Ternyata Mereka Ternyata Sudah Sudah Masuk Ke Pelosok Ke Gunung Gunung Dimana Orang-orang Yang Sudah Islam Ini Di Islam Di Orang Dengan Materi Sehingga Akhirnya Mereka Sampai Jadi Saya Pernah Lian Di Darang Gunung Kedul Kulau Jawa Saja Ternyata Di Luar Jawa Nah Ini Menurut Bapak Bagaimana Sekarang Tampung 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Bapak Saya Dibatuh Tidak Tadi Bapak Berjelaskan Bahwa Islam Saudara Dan Yang Kedua Tidak Boleh Dicampur Adukan Kelimanan Kepada Allah Yang Saya Tanyakan Bagaimana Ketika Seorang Selama Menghadiri Ibadahnya Orang Muslim Dan Menguncangkan Apa yang Mereka Mencangkan Apakah Itu Teroransi Yang Kedua Dan Bagaimana Menurut Hukum Saran Allah Mungkin Apakah Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waduh Bagaimana Dibu tahu kalau bagaimana berhaji gitu ya Maka doakan kami mudah-mudahan Seperti ibu ya yang bisa Kemudian gaji dan semangat Ini persoalannya memang betul Bahwa kita ini Di Indonesia Itu tetap Ada semacam Apa istilahnya Keyakinan Bahwa Karena kita adalah Agama yang paling benar Dan kita Orang yang harus Mempertahankan bahkan mengembangkan Itu juga sama dengan mereka punya Keyakinan itu Di Gunung Cintur misalkan bagaimana orang-orang Kristen membawa Perlengkapan Atau kemudian membawa Apa Gumi Sembako itu kan Supaya berpindah ke agama Mereka Nah ini jelas tidak toleran Boleh mereka berdakwah Tidak di orang yang Sudah Berbeda agama Jadi tidak boleh berdakwah Pada orang yang berbeda agama Apalagi kemudian Sampai memaksa Untuk ikut agama Mereka Nabi sendiri Mengatakan Dalam Al-Quran bersabda Bukan Nabi Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ikruh hafid Di Nikot tabayya Dan Jadi tidak boleh itu Jadi kalau misalkan kita Melihat ada itu Kalau saya secara pribadi Saya akan Apa Berunding Ya Karena RT RW dan sebagainya Kemudian untuk Mempeka Mengingatkan Buntem jangan masuk Kami sudah punya keyakinan Tapi tidak perlu gesekan Tidak perlu urusan Tidak perlu kontor-kontoran Tidak perlu berantem Tapi kemudian Mereka kalau mau nyumbang Silahkan Kami yang bagikan Itu Silahkan Sini sembahkonya Itu Sini sembahkonya Kami yang membagikan Itu Nah Oleh karena itu Maka Perang aktif Generasi muda Islam Ini harus betul-betul Di daerah Rawan Ya Kristianisasi Misalkan Atau Rawan Ajakan paksaan Agama lain Di Daerah-daerah Yang tadi ibu sebutkan Betul Bukan hanya satu Wilayah tapi sudah banyak Wilayah yang seperti ini Maka Kita sebagai muslim Terketuk Harus sama-sama Ikut dakwah Bukan berarti kemudian Membatasi mereka Atau kemudian Melewat mereka Dengan Juga kita membagikan Sembako Tetapi Membangun kekuatan Sehingga Mereka sejahtera Dari mereka sendiri Sebenarnya Orang-orang Kayak di daerah itu Banyak Cuma Sayangnya Tidak dikelola Iya Daerah-daerah Yang kristianisasi Itu muslim yang kuatnya Yang usahanya di Jakarta Asetnya banyak Itu tidak disentuh Padahal Kalau kemudian Kekuatannya dibangun Dikoordinir Ada lembaga tertentu Lembaga swadaya Yang mengurusi Kejahteraan mereka Supaya kemudian Islamnya lebih kuat Berorganisasi Direncanakan Kemudian Urunan lah Kalau bahasa kasarnya Orang-orang Kayaknya diingatkan Infaknya dikesitukan Diatur oleh lembaga Sehingga apa Sehingga Da'wah Islam berjalan Islam tetap kuat Dan tidak Resah Sebenarnya Kalau ada Upaya lain Memaksakan agama Ke agama yang lain Itu ada Keresahan Dan membuat Tidak damai Dan tidak nyaman Itu sementara Bajingi Jadi itu Jadi Tetap harus Di backup Ya Di backup Tetapi bukan berarti Kemudian Kita hanya Membatasi Tetapi kita pun Harus bisa mempindah Mereka Supaya sejahtera Bila perlu Baji Dikoordinir Memkoordinir Kekuatan yang ada Di ekonomi Yang ada di Islam Kemudian Disumpangkan Dibantu ke mereka Dan yang tadi Kalau ada ulama Ulama siapapun Kalau memang Kemudian ibadahnya Yang lain Maka itu nanti Syahat lagi Kalau kemudian Dia ibadah Gaya ibadahnya Ikut ibadah yang Lain Bahwa musyrik itu Ada tiga Pertama Kalau menghadiri acara Dan tidak ritualnya Itu gak apa-apa Kalau tidak ritualnya Tapi kalau ritualnya Ikut Ibadahnya ikut Itu kan yang namanya Musyrik itu ada hal Ada kaul Jadi secara sikap Dia sudah terbawa Akulnya juga terbawa Karena sudah ikut Ibadah-ibadah mereka Nah Kalau kemudian hadir Dan tidak ikut Ibadahnya Itulah toleransi Gak jadi masalah Kalau tidak ikut Ibadah Jadi batasnya itu Kata tadi Al-Quran Jangan Mencampur Adukan Ibadah Pada Satu Agama Jadi Seminggu Atau kemudian Saat itu Dipaksa kita Ibadah Agama lain Gak boleh Di Islam Seperti itu Tapi Allah Di agama lain Faktanya Ada juga Orang yang Kalau ingin Ketemu siapa Pura-pura Salat Padahal Agamanya bukan Islam Nah Tapi kalau agama kita Tetap tidak boleh Sampai ikut Ibadah Ke apa-apa lain Itu Barangkali Ibu Ibu penasaran Sehingga bisa nanti Baca-baca lagi Hanya mohon nanti Kalau misalkan Di Youtube Apa itu Memang harus hati-hati Kadang-kadang Ya arahannya Malah seluruh radikal Gitu Bapak-Ibu ya Jadi ya kira-kira Menyejukkan hatilah Jawaban-jawabannya Terima kasih Dan mohon maaf Masih ada lagi Jauh Waktu kita Sudah pas Ditutup Kita tutup Mari kita tutup Dengan doang Menulis Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Atas perhatian semua Kami banyak Terima kasih Wasallamualaikum Bismillahirrahim Terima kasih Terima kasih.